Tatmochao Sujilid 9. Tecu sangat malu, sudah cukup lama Tecu menerima pelajaran dari Suhu, tetapi kenyataannya Tecu, murid, tidak bisa menyandak dan mengejar Suhu, walaupun Suhu hanya berjalan. Biasa saja. Tecu memang harus berlatih diri lebih giat lagi, menyahuti Sin Hon dengan sikap sungguh. Sin Kun Butek tersenyum sabar, katanya, muridku, engkau sebetulnya seorang murid yang baik dan memiliki bakat yang bagus pula, karena itu aku bersedia menerima engkau menjadi muridku, asalkan engkau mau berlatih diri dengan rajin. Mengenai kepandayan yang sekarang engkau miliki ini bukan menjadi soal, tidak bisa engkau mempelajari ilmu yang tinggi dengan waktu yang singkat, engkau harus banyak berlatih diri dan juga harus sulit mempelajari setiap jurus yang kuberikan. Terima kasih Suhu, kata Sin Hon cepat, wajangan yang diberikan oleh Suhu akan Tecu ingat baik. Bagus. Mari kita lanjutkan pula perjalanan kita, kata Sin Kun Butek. Kali ini Sin Kun Butek loping keng tidak berlari cepat seperti tadi, dia hanya mengendurkan langkah kakinya perlahan, sehingga Sin Hon bisa berjalan sejajar dengannya. Di saat hari menjelang sore, Sin Kun Butek bersama muridnya telah tiba di permukaan kampung Liang Siaicung. Perkampungan itu sangat kecil dan penduduknya juga tidak begitu padat. Sedangkan di permukaan kampung yang begitu sepi, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Kita beristirahat di sini saja kata Sin Kun Butek setelah berdiri sesaat lamanya mengawasi permukaan kampung itu. Kita cari dulu kuil tua untuk kita bermalam, tetapi jika di kampung ini tidak terdapat kuil tua, maka terpaksa kita bermalam di rumah penginapan. Sin Hon menyetujui. Dia sendiri tidak tahu mengapa setelah menjadi murid Sin Kun Butek, dia pun senang sekali tidur di. Kuil tua yang tidak terpelihara dibandingkan harus menginap di rumah penginapan yang ramai dan tentunya mereka pun akan memperoleh perlakuan sinis dari pelayan rumah penginapan itu, bukankah mereka hanya berpakaian sederhana dengan penuh tambalan sebagai pengemis? Sin Kun Butek mengajak muridnya mengelilingi kampung tersebut, tetapi mereka tidak berhasil menemuinya. Mungkin juga kampung ini tidak memiliki kuil. Hai Sin Kun Butek Loping Kang telah menghela nafas dalam, kemudian katanya, memang sial sekali hari ini, mengapa kampung ini tidak memiliki kuil untuk kita bermalam? Aku paling benci kalau harus menginap di rumah penginapan. Sin Hun tersenyum, lalu katanya, suhu jangan berkata begitu, menginap di mana saja sama, bukan? Jika memang kampung ini tidak memiliki kuil, kita bisa saja mengasoh di alam terbuka. Si pengemis tua silo itu mengangguk sambil tersenyum lebar. Benar katanya kemudian. Memang benar apa yang kau katakan? Mari kita cari lagi beberapa saat, jika benar tidak terdapat kuil di kampung ini, biarlah kita tidur di emperan rumah penduduk pun tidak menjadi persoalan. Guru dan murid itu mengelilingi satu kali lagi kampung tersebut, mereka hanya sekali saja bertemu dengan satu orang penduduk kampung itu. Tetapi kuil tua yang dicari Sin Kun Butek benar tidak ada, maka Sin Kun Butek telah mengajak Sin Hun untuk mengasoh di dekat emperan rumah yang cukup megah, rupanya rumah yang mewah ini milik seorang hartawan kaya. Sin Hun melihat gurunya telah duduk dengan sepasang kaki dilonjorkan di dekat pintu gedung itu, dia pun telah memejamkan matanya rapat. Sin Hun mengikuti apa yang dilakukan gurunya, meringkuk di samping Sin Kun Butek untuk tidur. Tetapi di saat Sin Hun tengah enaknya terlelap dalam tidurnya, anak itu dikejutkan oleh suara bentakan yang nyaring, siapa yang berani menggoda aku dan Sin Hun mengenali itulah suara gurunya yaitu Sin Kun Butek. Waktu Sin Hun membuka matanya, dia melihat gurunya telah bertolak pinggang mengawasi sekelilingnya. Sin Hun cepat melompat bangun, dia segera bertanya, ada apa, suhu? Hem, tadi ada orang yang menjailkan kita, nah, kau lihatlah, benda apa itu, di dekat embang pintu? Sin Hun menoleh mengawasi tempat yang ditunjuk gurunya, Sin Hun jadi mengeluarkan suara jeritan tertahan, karena kaget dan ngeri. Di dekat undakan tangga, ternyata menggeletak dua pasang tangan, lengkap dengan jarinya, tangan itu hanya sebatas sikut, tentu kedua orang pemilik tangan tersebut telah peroleh malapetaka yang hebat. Tangan, tangan siapa itu? suhu tanya Sin Hun dengan suara tergetar. Hem, sudah kukatakan, ada seseorang yang hendak mempermainkan kita dan setelah berkata begitu, tampak Sin Hun Butek mengerahkan tenaga dalamnya, dengan menyalurkan lukangnya Sin Hun Butek telah berkata, siapa yang ingin main dengan aku si pengemis tua lo pinggang? Perlihatkanlah dirimu agar kita dapat saling berkenalan. Hehehe, aku tidak menyangka bahwa pengemis busuk tua bangkotan seperti itu. Menyusul dengan kata itu tampak sesosok tubuh telah melompat keluar dari balik dinding dengan gerakan yang ringan sekali. Dialah seorang lelaki berusia di antara empat puluhan tahun, tetapi potongan mukanya sangat kasar dan buruk sekali, sebab sebelah metu kirinya telah picak dan bibirnya juga tebal, sehingga keadaannya itu tidak sedap dilihat. Hanya bentuk tubuhnya yang bagus, yaitu tinggi dan tegap. Di pinggangnya tampak tergantung sebatang joampian, pecut lemas, yang digulung beberapa gulungan dan tergantung tidak begitu terlihat jika tidak diperhatikan baik. Muka Sin Hun Butek jadi berubah ketika melihat orang itu, tampaknya Sin Hun Butek terkejut sekali. Kiranya engkau, Tiat Sim Sian Jin, manusia sakti berhati besi, kata Sin Hun Butek dengan suara yang perlahan, setelah memperhatikannya dengan seksama keadaan orang itu. Tepat sama sekali tidak salah. Akulah Tiat Sim Sian Jin Su Hang Sin, menyahuti orang yang bermata picak itu, aku ingin berhitungan denganmu mengenai penghinaan terhadap muridku. Sin Hun Butek tertawa perlahan, dia telah berkata dengan suara yang mengejek, engkau ingin mencari balas untuk muridmu. Siapakah muridmu itu? Muka Su Hang Sin semakin tidak enak dilihat, dia telah mengibaskan tangan kanannya dengan keras sekali, sehingga menimbulkan kesiuran angin yang sangat kencang. Sin Hun Butek tidak takut menghadapi serangan seperti itu, dia telah mengawasinya dengan sorot metah yang sangat tajam memandang ke arah tangan Su Hang Sin, waktu angin serangan hampir sampai maka di saat itulah tampak Sin Hun Butek dengan cepat sekali mengelakkan diri ke samping. Keadaan seperti ini membuat Su Hang Sin jadi tambah penasaran. Dia bergelar sebagai Tiat Sim Sian Jin, sehingga lawan maupun kawan merasa segan terhadap ilmu Tiat Sim Chiang atau pukulan hati besinya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia telah melompat lagi dengan terjangan yang sangat kuat, mempergunakan salah satu jurus dari ilmu Tiat Sim Chiang. Namun Sin Hun Butek tidak menjadi gugup waktu melihat lawannya telah melancarkan serangan begitu hebat. Sin Hun Butek telah mengeluarkan juga jurusnya yang hebat, dia menyambuti serangan Tiat Sim Chiang dengan kekerasan, sehingga Su Hang Sin jadi terkejut, dia ingin menarik pulang serangannya namun sudah tidak keburu lagi, maka dari itu, cepat dia telah meneruskan serangannya itu dengan menambahkan kekuatan tenaga lewekangnya. Buk terdengar suara benturan yang sangat kuat sekali, seperti juga keadaan di sekitar tempat itu akan gempa. Suara bentakan dan berkesiuran angin yang sangat keras sekali telah membuat penghuni gedung itu jadi terbangun dari tidurnya, mereka jadi menduga, entah apa yang telah terjadi sehingga menimbulkan suara yang begitu keras dan bentakan bengis. Penghuni gedung itu tidak berani keluar waktu mengetahui di luar pintu gedung itu terdapat dua orang yang sedang mengadu kepandayan. Sin Hong yang sejak tadi berdiri mengawasi saja, jadi diliputi kekhawatiran. Dan juga dia telah melihat betapa gurunya berusaha untuk dapat merubuhkan lawannya, tetapi Tiat Sim Chi yang lawannya cukup hebat. Sin Kun Butek paling sengit jika dia tidak bisa merubuhkan lawannya, walaupun pengemis ini mengetahui bahwa lawannya merupakan lawan yang sangat tangguh. Maka dari itu dia telah mengerahkan seluruh tenagia lekangnya, Tau Sin Kun Butek berputar setengah lingkaran, dengan cepat sekali kedua tangan si pengemis tua silo telah melancarkan serangan yang beruntun. Su Hong Sin sendiri yang melihat hal itu jadi berpikir keras. Dia memang ingin membalas sakit hati muridnya, yang pernah dirubuhkan oleh si pengemis dan dibuat bercacat. Maka dari itu, sekarang dia berusaha untuk dapat merubuhkan Sin Kun Butek. Saat itu tampak Sin Kun Butek bekerja tidak kepalang tanggung, begitu kedua serangannya dilakan, dalam waktu yang singkat sekali si pengemis telah menyusuli pula dengan serangan yang lainnya. Kekuatan tenaga lekang Sin Kun Butek sesungguhnya lebih tinggi satu tingkat dari Su Hong Sin, begitu juga jika berbicara mengenai kepandainya, Su Hong Sin belum bisa menandingi Sin Kun Butek. Tetapi ada satu keuntungan untuk Su Hong Sin, karena dia telah mempergunakan ilmu pukulan Tiat Sim Chiang, yang memiliki jaringan kuat sekali sebab kedua tangan Su Hong Sin yang bersilap dengan mempergunakan Tiat Sim Chiang itu seperti berubah menjadi puluhan pasang tangan. Di samping itu juga tampak sepasang tangan itu bagaikan mengurung dan mencirat tubuh Sin Kun Butek. Keadaan demikan telah membuat Sin Kun Butek memutar otaknya sekeras mungkin, dia mengerahkan seluruh kepandainya untuk mendesak lawannya. Gerakan yang dilakukan oleh Sin Kun Butek merupakan serangan yang cukup hebat dan mematikan, memaksa Su Hong Sin harus melompat mundur beberapa kali menggerakan serangan yang menyambar cepat sekali. Sin Kun Butek saat itu telah berpikir, hem, jika kesempatan di saat dia tengah terdesak aku tidak memanfaatkannya, niscaya beberapa saat lagi nanti aku akan sulit merubuhkannya. Karena berpikir begitu, tampak Sin Kun Butek mempergencar serangannya. Sehingga Su Hong Sin jadi terdesak dengan hebat, dia berusaha untuk memberikan perlawanan yang gigih, namun tetap saja Su Hong Sin tidak berhasil untuk balas menyerang. Sin Kun Butek saat itu telah berkata mengejek, katanya dengan suara yang nyaring, hem, ternyata kepandainmu hanya begitu saja. Begitu habis suaranya, segera tangan Sin Kun Butek melancarkan gempuran yang jauh lebih keras lagi. Su Hong Sin juga rupanya telah mendongkol bercampur penasaran, dia mengeluarkan suara rangan, dan menubruk kepada si pengemis, maksudnya ingin mengadu jiwa dengan lawannya untuk mati bersama. Tetapi Sin Kun Butek mana mau berlaku nekat seperti lawannya itu, dengan cepat si pengemis tua silo itu telah meluncurkan suara bergetar yang keras, berbareng dengan itu kedua telapak tangannya telah dimajukan untuk melancarkan gempuran dengan mempergunakan seluruh kekuatan murninya. Kebetulan sekali Su Hong Sin telah melompat dan menerjang maju pula. Maka pada kesempatan itu, di mana Su Hong Sin tidak memiliki pertahanan yang gigih dan rapat, Sin Kun Butek telah berhasil menghantam dadanya. Buk bukan main hebatnya tenaga hantaman itu, karena seketika itu tubuhnya Su Hong Sin yang tinggi besar itu telah terlempar tinggi sekali, kemudian terguling di tanah beberapa tombak. Su Hong Sin mengeluarkan suara keluhan dan telah merangkak berdiri. Kau memang hebat, pengemis tua. Kuakui sekarang aku rubuh di tanganmu, tetapi ingat suatu saat kelak aku akan mencarimu lagi. Dan setelah berkata begitu, tampak Su Hong Sin membalikan tubuhnya, berlalu dengan cepat. Hanya dengan berapa jejakan kaki saja, tubuhnya telah lenyap dari pandangan Sin Kun Butek. Si pengemis tua silo itu telah menghela nafas dalam, dia telah berkata, untung saja tadi aku berhasil memukul dia terguling, jika sampai dia mempergunakan seluruh ilmu tiat simciangnya itu, belum tentu aku bisa menundukannya, menjelaskan si pengemis kepada muridnya. Sin Hon mengangguk, lalu tanyanya dengan suara yang ragu, tetapi Su Hu, tadi aku melihat Su Hu telah terkejut dan wajah Su Hu berubah waktu melihat munculnya orang itu, mengapa demikian, Su Hu? Sin Kun Butek menghela nafas panjang lagi. Engkau tidak mengetahui, muridku. Su Hong Sin yang bergelar tiat simsian jin merupakan seorang yang pandai bukan main dan juga bertangan telengas. Coba kau lihat itu dua pasang tangan yang telah buntung, itulah hasil perbuatannya sambil berkata begitu, Sin Kun Butek telah menunjuk kepada kedua pasang tangan yang menggeletak di dekat undakan anak tangga gedung itu. Sin Hon diam jadi bergidik angeri. Hem, belum apa sudah takut kata Sin Kun Butek kepada muridnya itu. Itu hanya dua pasang tangan yang dibuntungi, masih banyak hal yang mengerikan dilakukan manusia rendah itu. Sebetulnya kepandayan kami berimbang, namun disebab dia membawa adat dan menuruti hawa amarahnya, telah membuat dia kurang mempertahankan perbentengan dirinya, sehingga dia harus menelan pil pahit dibuat terpental. Loh laku kembali si pengemis telah menghela nafas beberapa kali. Kemudian si pengemis tua silo itu telah menganjurkan Sin Hon melanjutkan tidurnya, sedangkan Sin Kun Butek sendiri telah merebahkan dirinya di dekat undakan anak tangga. Pemilik gedung dan pelayannya tidak seorang pun yang berani keluar. Apalagi tadi mereka telah menyaksikan Sin Kun. Butek berhasil merubuhkan lawannya, membuktikan bahwa kepandayan Loh Ping Kang benar hebat, mana mereka berani mengusirnya. Sedangkan tuan rumah itu telah memesan kepada pelayannya agar tidak usil atau mengganggu tidurnya si pengemis silo dan muridnya itu. Juga hartawan kaya itu telah memesan agar pelayannya itu tidak membuka pintu sebelum Loh Ping Kang berlalu. Sin Kun Butek bersama Sin Hon tertidur lelap sekali, sampai terbangun matahari sudah naik cukup tinggi. Setan kecil, kau kata Sin Kun Butek tertawa sambil menabok pundak Sin Hon. Sin Hon terkejut dan telah melompat berdiri, dia menanyakan, suhu mau kemana? Sin Hon bertanya begitu, karena dia melihat si pengemis telah berdiri dan merapihkan baju tambalannya itu. Biasa kata Sin Kun Butek sambil tersenyum lebar. Aku ingin meminta bagian rangsum makanan kepada rumah makan. Mendengar perkataan gurunya yang jenaka itu, Sin Hon telah tertawa juga. Kau tunggu saja di sini, jangan pergi ke mana pesan Sin Kun Butek pula sambil mengayunkan langkah kakinya untuk mengambil bagiannya dari rumah makan yang terdapat di kampung ini. Sin Hon menuruti pesan gurunya, dia tetap duduk di emperan gedung itu lagi. Sin Hon duduk sambil mencabuti rumput kecil yang tumbuh banyak sekali di muka gedung tersebut, digigitnya perlahan. Waktu itu, keadaan sudah cukup siang, sehingga banyak juga orang yang berlalu lalang di tempat tersebut. Tetapi semua orang yang lewat di muka gedung itu, dan melihat Sin Hon tengah duduk seorang diri, mereka tidak mengacuhkannya, karena mereka pikir mungkin Sin Hon seorang pengemis kecil yang malas. Tetapi waktu di jalan tersebut lewat seorang To Jin, yang memakai jubah warna hijau dan tengah mengebutkan perlahan hudnimnya, dia tertegun melihat Sin Hon. To Jin itu telah menunda langkah kakinya, dia memandangi lagi Sin Hon sesaat lamanya tanpa mengucapkan kata. Sin Hon jadi kikuk diperhatikan begitu rupa oleh si To Jin, segera anak ini bangkit merangkapkan serasang tangannya, dia telah menjura memberi hormat. Apakah ada sesuatu yang To O Ti yang ingin sampaikan kepada Kurama sekali waktu Sin Hon bertanya begitu? To Jin itu membawa sikap acuh-ta'acuh, dia masih juga mengawasi Sin Hon dengan tatapan matah yang sangat tajam sekali. Mengapa engkau menjadi pengemis kecil tiba To Jin itu telah menegur dengan suara yang dingin? Tidakkah sayang dalam usia sekecil engkau sudah tidak memiliki tekat dan cita? Hanya mengandalkan belas kasehan orang. Muka Sin Hon jadi berubah merah. Benar To Ti yang, apa yang dikatakan oleh To Ti yang memang benar. Tetapi justru kebetulan sekali aku memiliki seorang guru dari partai Kaipang, maka tidak dapat aku tidak menuruti peraturan yang ada di dalam Kaipang. To Jin itu tampaknya terkejut juga. Engkau, engkau murid Kaipang? Siapa gurumu tanya si To Jin dengan cepat? Sin pun butek. Namanya Lo Ping Keng menyahuti Sin Hon, setelah dia ragu sejenak. Ihaha berseru To Jin itu dengan suara yang tertahan, wajahnya juga memperlihatkan rasa terkejut. Engkau muridnya Lo Ping Keng, si pengemis tua bangka itu? Benar Sin Hon mengangguk cepat. In Su sedang mencari makanan. Hem, mendengu si To Jin, tampaknya dia benar mendengkol dan sengit waktu mengetahui Sin Hon murid Sin Kun Butek Lo Ping Keng. Sungguh kebetulan sekali kita bisa bertemu denganmu di sini. Apa maksud To Ti yang kata Sin Hon sambil menatap kepada To Jin itu? Hem, memang sudah belasan tahun kami tidak bertemu, dan di sini rupanya aku tidak akan gagal mencari pula. Yang pasti tidak akan siap capai lelahku untuk mencarinya, dan melatih ilmu, hahaha dan di akhir dari perkataannya itu, To Jin itu telah tertawa bergelak dengan suara yang nyaring. Di detik seperti itu, Sin Hon segera tersadar, bahwa To Jin ini tentu memiliki ganjalan sesuatu dengan burunya. Dilihat dari sikap dan wajahnya yang memancarkan kebengisan itu, tentu menunjukkan To Jin tersebut tengah gusar. To Ti yang, kata Sin Hon. Tetapi belum lagi perkataannya itu habis, justru To Jin itu telah mencengkeram baju di punggung Sin Hon, kemudian dilemparkan terbanting di tanah. Gerakan yang dilakukan itu tampaknya ringan sekali, tetapi kenyataannya Sin Hon terbanting keras bukan main, sampai anak itu bagaikan rontok semua tulang-tulang di tubuhnya. Tanpa dikehendaki oleh Sin Hon, karena terlalu sakit sekali maka dia telah menjerit dengan suara yang melengking. Si To Jin rupanya tidak bertindak sampai di situ saja, dia telah mengayunkan kaki kirinya, maka tubuh Sin Hon terlempar ke tengah udara cukup tinggi, kurang lebih lima tombak, itulah tenaga menendang bukan biasa, karena tendangan tersebut disertai tenaga luwekang yang dasyat sekali. Begitu tubuh Sin Hon terpental meluncur dengan kecepatan yang luar biasa, imam itu telah menggerakkan tangan kanannya, dia telah berhasil mencengkeram baju di dekat punggung Sin Hon. Dengan demikian Sin Hon tidak sampai terbanting pula, si To Jin kemudian melemparkan Sin Hon ke tanah. Di mana sekarang gurumu berada tegur To Jin itu. Suhu, suhu, Sin Hon jadi tergugu. Cepat katakan. Aku sendiri tidak mengetahui, karena yang ku ketahui adalah pekerjaan yang tetap bagi guruku itu, yaitu mencari makanan yang digemarinya. Hem, engkau memperoleh guru seperti Loping Kang, maka dari itu, engkau kelak pun bukan manusia baik. Maka lebih baik engkau dibinasakan saja. Mendengar perkataan To Jin itu, tubuh Sin Hon jadi gemetar kaget. Hem, mukamu pucat sekali tentu engkau ketakutan, bukan tanya si imam lagi, Tidak perlu kau takut, aku tidak akan menganiaya dirimu asalkan engkau bersedia mengantarkan aku kepada gurumu. Setelah berkata begitu, si imam telah mengulurkan tangan kanannya, dia mencekal tangan kiri Sin Hon, kemudian diajak untuk pergi mencari Sin Kun Butek. Tetapi Sin Hon tidak mau menuruti kehendak To Jin itu, dia telah meronta. Tetapi walaupun Sin Hon meronta sekuat tenaganya, namun tidak urung tangannya itu tercekal terus tidak bisa dilepaskannya. Keadaan seperti ini membuat Sin Hon jadi nekat. To Jin jahat, aku tidak mengganggumu, mengapa justru sekarang engkau ingin menggangguku? Cepat lepaskan cekalan tanganmu ini. Mendengar perkataan Sin Hon, tampak si To Jin telah tertawa dengan suara yang nyaring sekali, katanya kemudian, Hem sudah dalam keadaan demikian, engkau masih membangkang saja atas perintahku, maka nanti setelah ku potong jari tanganmu, engkau bersedia mengantarkan aku bertemu dengan gurumu, itulah suatu tindakan yang bijaksana. Tetapi jika engkau membangkang, aku pun tidak perdulikan akan kata, si tua menghina si kecil, aku akan menyiksamu. Tanda petik. Sin Hon jadi takut lagi, dia telah berkata dengan suara tersendat. Hem, engkau memaksa aku dengan demikian rupa, apakah engkau tidak takut ditertai orang rimba persilatan? Lagipula memang aku tidak mengetahui di mana sekarang ini suhu tengah berada. Mendengar perkataan Sin Hon, To Jin itu telah berkata lagi, Hem, memang engkau seorang anak yang terlalu keras kepala. Yang terpenting sekarang engkau ikut denganku, nanti jika kita telah bertemu dengan gurumu itu, Sin Kun Butek, barulah kau ku bebaskan. Tetapi jika tidak hem, hem. Tanda petik. Sin Hon juga menyadari ancaman bahaya untuk dirinya jika dia membangkang terus. Maka dia telah berkata dengan suara yang dingin, Hem kau bunuhlah jika memang ingin membinasakan diriku. Jangan pura seperti seorang hohan, sedangkan hatimu tengah memikirkan jalan untuk meloloskan diri dari cengkeramanku ini, bukan? Sin Hon cerdas, Dia tahu, jika dia melawan si To Jin dengan sikap kepala batunya, niscaya akan menyebabkan To Jin itu gusar dan juga bisa diadikan yaya si To Jin. Baik kata Sin Hon kemudian, Hem, dengan keadaan seperti ini tentu saja kita harus mencarinya di sekitar perkampungan ini. Tanda petik. Tidak menjadi persoalan kata To Jin itu dengan suara yang nyaring. Hem, dalam persoalan ini, yang terpenting engkau harus turut denganku. Jika memang si pengemis tua silo itu berusaha menyingkir dariku, maka engkau yang akan menggantikan dia. Muka Sin Hon jadi berubah merah karena gusar dan mendongkol. To Jin ini tidak hujan dan tidak angin, justru telah menyiksanya dengan kejam. XDW XKZX. Baiklah kata Sin Hon kemudian dengan perasaan mendongkol bukan main. Kemudian dia berkata lagi sambil menatap kepada si To Jin, tetapi kau harus ingat, jika memang gagal, maka engkau jangan mempersalahkan aku. Yang terpenting kita harus mencari sampai dapat si pengemis tua lo pingkeng itu kata To Jin itu dengan suara. Yang bengis. Sin Hon tidak mau membantahnya terlebih jauh, dia hanya menganggukan kepalanya saja dan mengikuti si To Jin yang membawanya kemana saja untuk mengelilingi perkampungan itu. Tetapi berputaran sampai seharian penuh, ternyata mereka masih belum bisa menjumpai Sinkun Butek Lo Pingkeng. Keadaan demikian membuat imam itu jadi uringan, beberapa kali si To Jin telah mengebutkan buluhut nimnya di kepala Sin Hon, engkau jangan mempermainkan aku mentak To Jin itu dengan suaranya yang keras mengandung kemarahan yang sangat hebat, karena tampaknya dia benar penasaran sekali, dia juga telah menarik tangan Sin Hon yang dicekalnya keras sekali, sehingga menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Aduh, jangan mencekal tangan begitu keras, To Tiang, sakit sekali merintih Sin Hon. Engkau ingin menunjukkan atau tidak tempat bersembunyinya gurumu itu bentak si imam. Jika tetap keras kepala, hem, sekali saja aku mencekal lebih keras, tentu lengan tanganmu ini akan hancur, sehingga kelak tidak bisa dipergunakan pula karena akan bercacat. Sin Hon menghala nafas dalam, kemudian katanya sambil menggelengkan kepalanya beberapa kali. To Tiang, memang sesungguhnya aku tidak mengetahui jelas kemana perginya guruku itu, karena sudah menjadi kebiasaannya untuk mencari makanan di pagi hari. Imam itu telah berdiri sekian lama, akhirnya mengendurkan cekalannya itu. Baiklah, mari kita mencari pula pengemis tua silo itu. Tidak mungkin dia bisa lenyap ke dalam bumi, kata To Jin itu lagi dengan suara yang dingin. Dan tangan Sin Hon ditariknya untuk mengelilingi pula perkampungan tersebut. Dan beberapa saat kemudian mereka telah letih, karena hampir satu harian mereka mencari ke sana kemari dengan tidak memperoleh hasil. Waktu itu, si To Jin tampaknya telah semakin gusar saja dan sejenak lamanya, dia telah berhenti dan melepaskan cekalan tangannya pada tangan Sin Hon. Di saat itulah tampak si To Jin telah mengawasi bengis kepada Sin Hon. Mukanya merah pada menahan kemarahan dan kemendungkolannya. Jika engkau tidak mau memberitahukan di mana gurumu berada, biarlah nanti aku yang mencarinya sendiri. Tetapi sekarang justru engkau harus mewakili gurumu itu. Jika kelak aku gagal mencari pengemis tua silo itu, maka hitung aku telah melampiaskan sebagian dari sakit hatiku. Sin Hon kini baru menyadarinya bahwa To Jin ini adalah musuh gurunya. Dan Sin Hon jadi menyesal, mengapa tadi dia memberitahukan bahwa dia murid Sin Kun Butek, tetapi penyesalan itu tidak berarti apa-apa lagi, karena dia telah tertawan oleh To Jin tersebut. Namun sebagai seorang anak yang cerdas, cepat sekali Sin Hon berkata, tunggu dulu To Tiang, bicara soal kematian aku tidak takut tetapi justru engkau sendiri, apakah tidak menjadi malu ditertawai oleh orang Kang Ho dengan tuduhan si tua menghina si kecil? Hem mengenai guruku, jika dia telah tiba di depan gedung di mana tadi aku berada, To Tiang bisa bertemu dengannya. Hem tanda seru mendengus dingin To Jin itu. Aku sudah mengatakan, jika engkau tidak ingin memberitahukan di mana bersembunyinya gurumu itu, maka engkau harus mewakilinya. Dan setelah berkata begitu, To Jin ini telah melepaskan cekalan tangannya. Sin Hon yang tengah bingung dan panik mengetahui To Jin itu memiliki kepandayan yang tinggi, dengan hanya sekali pukul di kepalanya tentu tidak akan binasa di saat itu juga. Maka dari itu, Sin Hon tidak mau membuang kesempatan yang ada, begitu To Jin tersebut melepaskan cekalannya, dengan cepat Sin Hon memutar tubuhnya, dia telah berlari dengan sekuat tenaganya. Tetapi mana bisa Sin Hon lolos dari tangan To Jin yang gagah itu? Dengan mengeluarkan suara bentakan yang dingin, mau lari ke mana kau tampak tubuh si To Jin telah bergerak cepat sekali, dan begitu dia mengulurkan tangannya, seketika itu juga baju bagian punggung Sin Hon telah kena dicekal oleh si To Jin, kemudian tubuh Sin Hon diangkatnya tinggi-tinggi. Sewaktu baju di belakang punggungnya kena dicekal To Jin itu, Sin Hon merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya, dan dia menjadi tambah terkejut waktu tubuhnya telah dilemparkan melayang ke tengah udara dan kemudian jatuh terbanting pula di tanah, dengan diiringi pula oleh suara jeritannya. To Jin itu telah tertawa mengejek sambil menggerakkan hudik nimnya, kebutan untuk pendeta. Sudah ku katakan, engkau jangan memiliki pikiran yang tidak, jangan memikirkan untuk dapat lolos dari tanganku. Hem, walaupun engkau memiliki ilmu lari cepat sepuluh kali lipat dari sekarang, tidak nantinya engkau bisa lolos dari tangan Ki Yang An Chin Jin. Dan setelah berkata dengan suara yang mengejek begitu, To Jin tersebut telah tertawa lagi dengan keras. Sin Hon merasa ngeri melihat muka si To Jin yang tampaknya cukup menyeramkan. Di saat itu, Sin Hon juga telah merangkak bangun dengan muka berlepotan darah, sebab tadi si To Jin telah melemparkannya, sehingga dia jatuh terbanting keras, dengan muka yang lebih dulu mencium bumi, sehingga seketika itu juga dari hidungnya telah mengucur dras sekali darah merah segar. Waktu Sin Hon telah dapat berdiri tetap dan meraba mukanya, dia jadi kaget melihat darah yang berlepotan di telapak tangannya. Seketika itu juga Sin Hon jadi nekat, dia telah berteriak memaki To Jin itu dengan berani, hidung kerbau yang tidak tahu malu, Hmm, rupanya engkau ini memang benar To Jin yang rendah dan hina. Mendengar perkataan itu, To Jin tersebut memandang Sin Hon dengan sorot metu yang tajam sekali, memancarkan kebengisan yang sangat. Dan To Jin tersebut pun tidak berdiam diri saja, dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring sekali tampak dia telah menggerakkan jari telunjuknya, tetapi hebat akibatnya bagi Sin Hon, karena begitu mukanya tersentuh oleh jari tangan To Jin itu, seketika Sin Hon merasakan sakit bukan main, di samping hidungnya yang bocor mengeluarkan darah merah segar, juga dia merasakan pandangan matanya jadi gelap sekali. Setelah berputar tiga kali, tampak Sin Hon terjerunuk jatuh di tanah. Hidung kerbau-bau. Engkau terlalu jahat sekali teriak Sin Hon yang mendekat sekali. Aku akan adu jiwa denganmu. Dan setelah berkata begitu tampak Sin Hon mengeluarkan suara seruan nyaring, dia telah melancarkan serangan dengan sepasang tangannya yang kecil itu. Justru jurus yang diturunkan oleh Sin Kun Butek merupakan ilmu yang hebat dan cukup luar biasa. To Jin itu waktu melihat Sin Hon memukul, dengan tenang dia menerima serangan tersebut. Dia telah memasang dadanya, sehingga dadanya itu terpukul keras juga. Bukannya To Jin itu yang kesakitan, bahkan Sin Hon sendiri yang telah kesakitan, dan menarik cepat tangannya. To Jin itu telah tertawa melihat Sin Hon kesakitan seperti itu, dia telah berkata dengan suara mengejek, Hem, apakah engkau ingin merasakan lagi siksaan dariku? Ayo jalan, tunjuki aku di mana beradanya si tua bangka si lo itu. Melihat sikap To Jin itu dan juga tadi dia telah merasakan akibat dari cekalan tangan maupun dibanting keras, membuat Sin Hon tidak berani terlalu berkepala batu lagi. To Tiang, memang sesungguhnya aku tidak mengetahui di mana sekarang suhu berada kata Sin Hon, Tetapi aku tentu saja tidak keberatan untuk mengelilingi kampung ini untuk mencari guruku itu. Tetapi yang pasti, suhu berada di mana pada saat sekarang ini sama sekali aku tidak mengetahuinya. Sin Hon berkata dengan memperlihatkan sikap yang bersungguh. Tetapi si To Jin tampaknya tidak puas, dia mengebutkan perlahan lengan jubahnya, katanya dengan nyaring, hem, engkau tidak perlu banyak alasan. Yang penting sekarang engkau harus menunjukkan di mana gurumu itu, si tua bangka si lo berada, sehingga engkau tidak akan menerima siksaan yang jauh lebih hebat dariku. Sin Hon menghela nafas. Dia telah ngeloyor meninggalkan tempat itu untuk mengelilingi kampung. Si To Jin mengawasi dari belakang, dia tak mau berjalan di muka, hanya mengikuti Sin Hon dari belakang saja. Sedangkan saat itu Sin Hon sering berpikir, apakah dia berusaha melarikan diri pula, atau memang mengikuti saja perintah To Jin itu. Sambil berjalan Sin Hon telah berpikir keras, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, karena jika dia melarikan diri, tentu dengan mudah To Jin itu akan dapat menyusulnya, sebab To Jin itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Tetapi jika dia berdiam diri dikuasai si pendeta, tentu saja dia akan terikat, kemungkinan dia akan disiksa dan dipersakiti oleh imam itu. To Jin itu juga rupanya mengetahui bahwa Sin Hon, yang telah menjadi tawanannya itu tengah berpikir dan berusaha untuk mencari kesempatan melarikan diri. Itulah sebabnya To Jin tersebut mengikuti dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Walaupun dia tidak menuntun Sin Hon, namun dia tetap berwaspada, jika sampai anak itu bermaksud melarikan diri, niat tentu akan dibatalkan dengan cepat, karena jarak terpisahnya tidak begitu jauh, sehingga mempermudah To Jin itu untuk menangkap dan memberikan hajaran lagi kepada Sin Hon. Waktu itu, Sin Hon melihat kesempatan untuk melarikan diri sama sekali tidak ada. Tetapi anak ini memang cerdas dan cerdik sekali pikirannya, sebab itu untuk sementara waktu Sin Hon tidak memperlihatkan sikap seperti ingin melarikan diri, dia patuh saja kepada setiap kata To Jin itu. Dan jika memang nanti bertemu dengan gurunya, dia pun tentu bisa bebas kembali. Namun, di mana gurunya itu harus dicari? Sin Hon masih tidak mengetahui ke arah mana mencari gurunya itu, sedangkan si To Jin telah beberapa kali mengeluarkan suara ejekan dan hinaan kepadanya dan juga untuk Sin Kun Butek. Memang hati Sin Hon mendongkol bukan main, dia berusaha menindih perasaan mendongkolnya itu dan tidak diperlihatkan di mukanya. Hanya saja diam Sin Hon telah berpikir di hatinya, jika nanti kau telah bertemu dengan buruku, kau baru mengetahui bahwa Sin Kun Butek seorang gagah perkasa. Cepat tunjukkan tempat persembunyian si tua bangka pengemis silo itu. Jikakah sengaja mengajak aku mutar keliling kampung hem, hem, kedua kakimu itu akan kupatahkan. Mendengar perkataan si To Jin, Sin Hon jadi bergidik. Karena tidak mustahil si pendeta akan membuktikan ancamannya itu. Lagi pula nada suara pendeta tersebut memperlihatkan kegusarannya dan bengis sekali. Aku memang ingin mencari guruku itu kata Sin Hon setelah tertegun sejenak. Dengan adanya guruku, tentu engkau tidak akan menghina aku lagi. Tanda petik. HMM, jadi engkau maksudkan gurumu itu seorang pendekar gagah perkasa yang tanpa tanding? HMM, hem sayang tua bangka pengemis silo itu tidak ada di sini. Jika nanti kita telah berhasil menemui jejaknya, aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana sesungguhnya pengemis busuk itu. Sin Hon bungkam tidak memberikan komentar apa, dia hanya berjalan terus. Si To Jin juga sudah tidak mengomel lagi, hanya mengikuti di belakang Sin Hon. To Jin ini telah melihat bahwa Sin Hon memang tidak berdusta, karena dari gerak-geriknya dapat dilihat bahwa anak ini memang tengah mencari gurunya juga. Tetapi setelah lewat lagi sekian lama, mereka masih belum berhasil menjumpai Sin Kun Butek Loping Kang, maka kemarahan To Jin itu jadi meluap lagi. HMM, sudahlah kata To Jin itu dengan suara yang sangat keras. Walaupun aku tidak bisa berhasil mencari si tua bangka pengemis itu, yang bisa mensemunyikan ekor, maka biarlah engkau saja yang mewakilinya. Tanda petik. Dan setelah berkata begitu, To Jin tersebut telah menghampiri Sin Hon. Matanya memancarkan sinar yang keji sekali, dia juga telah mengangkat tangan kirinya untuk melancarkan serangan ke diri anak itu. Walaupun untuk menepuk batok kepala Sin Hon yang cukup keras, tetapi To Jin itu hanya mempergunakan dua bagian dari tenaga dalamnya. Angin serangan itu berkesiuran, dan hati Sin Hon tercekat kaget. Bagaimana dia bisa menangkis atau mengelakkan dari-dari serangan itu? Maka akhirnya Sin Hon pasrah saja, dia berdiam diri dengan memejamkan matanya. Di saat yang bersamaan waktu telapak tangan dari si To Jin hanya berpisah beberapa dim dari batok kepalanya, tiba tampak sesosok bayangan telah berkelebat dengan cepat sekali. Gerakan tangan To Jin itu sudah cepat, karena dia menyerang dengan pukulan yang aneh, tetapi justru orang yang baru muncul itu lebih gesit lagi, sebab di saat dia mengayunkan tangannya, tangan To Jin tersebut berhasil ditangkisnya. Sehingga membuat si To Jin jadi gusar bukan main, dia telah melompat mundur beberapa langkah ke belakang dengan muka yang merah padam. Hem, rupanya engkau tanya si To Jin sambil memandang orang yang muncul itu. Dia pun telah melanjutkan pula, memang aku sejak tadi telah mencarimu. Rupanya engkau tadi sengaja bersembunyi dan sekarang baru memperlihatkan dirimu. Sin Hon yang sejak tadi memejamkan matanya saja, telah membuka kembali pelupuk matanya, dan alangkah senangnya dia waktu mengenali orang yang baru muncul menolonginya itu. Suhu teriaknya. Orang yang baru muncul itu memang tidak lain daripada Sin Kun Butek Loping Kang, yang saat itu tengah berdiri menghadapi si To Jin dengan sikap mengejek. Hidung kebau, mengapa engkau menghina muridku tanyanya kemudian. Si imam yang dipanggil sebagai hidung kerbau marah bukan main, dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam sambil katanya, Sin Kun Butek, kedatanganku kemari untuk membuat pertemuan denganmu guna menentukan siapa yang kalah dan siapa yang tewas. Tetapi Sin Kun Butek Loping Kang menyambuti perkataan To Jin itu dengan sikap yang dingin sekali. Hmm, engkau ingin mengadu kepandayan? Aku menasihatimu, bahwa dalam mengadu kepandayan, salah seorang di antaranya ada yang menang, dan ada yang kalah. Maka jika nanti engkau keluar sebagai pemenang, tentu engkau tidak akan memperoleh apapun juga. Tetapi jika memang dalam hal ini engkau kalah, tidakkah engkau akan menderita malu ditertawakan orang rimba persilatan? Ditanya begitu, si To Jin tertawa mengejek, dia pun telah berkata dengan suara yang dingin, engkau tidak perlu menasihatiku. Ketahuilah beberapa orang adik maupun kakak seperguruanku telah jatuh di tanganmu bahkan adik kami yang ketiga, telah dibinasakan engkau. Dalam hal ini di samping aku mengadu kepandayan, aku pun ingin memperhitungkan dendam belasan tahun yang lalu selesai berkata si To Jin telah mengebutkan hutim di tangannya. Dari kebutan hutimnya itu menyambar angin yang kuat sekali, karena To Jin itu menyadari Sin Kun Butek merupakan lawan yang berat. Tetapi Sin Kun Butek Loping Heng hanya berdiri tenang di tempatnya, dia memandangi saja datangnya serangan tersebut. Waktu tangan kiri To Jin itu akan mencengkeram baju bagian dada, Sin Kun Butek baru menyambuti dengan satu sampokan. Luar biasa kebutan hutim di tangan si To Jin itu, maka jika memang terkena pada sasarannya niscaya akan menyebabkan dia terluka parah atau binasa. Tetapi Sin Kun Butek Loping Heng memang memiliki kepandayan yang telah tinggi, dia tidak menjadi gugup waktu diserang pula dengan pukulan tangan si To Jin yang dicampur juga dengan kebutan hutimnya. Keadaan seperti ini membuat To Jin itu jadi tambah penasaran, dia telah mengerahkan seluruh tenaga lukangnya untuk menyerang Sin Kun Butek. Tetapi Sin Kun Butek memang memiliki ginkang dan kepandayan yang cukup tinggi, dia telah menyambuti serangan To Jin itu dengan kekerasan pula. Sin Kun Butek memang yakin bahwa dia akan dapat merubuhkan To Jin ini. Maka walaupun si To Jin telah melancarkan serangan yang sangat kuat, dia telah membarengi pula dengan tendangan kakinya. Tendangan kaki Sin Kun Butek luar biasa cepatnya, sehingga To Jin itu jadi mengeluarkan seruan kaget. Waktu beberapa saat yang lalu dia mencari jejak Sin Kun Butek, hatinya yakin bahwa dia akan berhasil menundukan Sin Kun Butek dalam beberapa jurus saja. Namun sekarang, begitu mereka bertempur, di saat itu juga To Jin itu merasakan bahwa kekuatan lewekang dan kepandayan si pengemis tidak berada di sebelah bawahnya. Tetapi karena diliputi kegusaran dan marah, To Jin itu telah menggerakkan kedua tangannya lagi dengan gerakan yang sangat kuat. Serangan mana telah membuat Sin Kun Butek sementara waktu harus mengelakkan diri dulu. To Jin itu jadi girang, dia telah melancarkan serangan yang jauh lebih hebat. Terbangun semangat To Jin itu waktu melihat Sin Kun Butek mulai terdesak dan di saat itu pun terlihat betapa si pengemis sibuk mengelakkan diri, maka si To Jin berulang kali mengeluarkan suara seruan nyaring, sambil tangannya itu digerakkan, di mana hudnimnya telah menyam berbagaikan seekor naga dan juga tangannya telah dipergunakan untuk mencengkram. Sin Kun Butek mengetahui, tidak bisa dia bertempur dengan kera seperti itu. Maka dengan mengeluarkan suara bentakan keras, tahu kedua kepalan tangannya yang sangat kuat dan tangguh itu, telah menyambar silih berganti ke bagian yang mematikan di tubuh To Jin itu. Tentu saja To Jin itu harus mengelakkan diri sambil menarik pulang serangannya. Tetapi belum lagi To Jin itu berhasil memperbaiki kedudukan kedua kakinya, ternyata si pengemis tua si Lo itu telah melancarkan serangan lagi dengan gencar. Lao Ping Kang terkenal dengan julukannya, yaitu kepalan sakti tanpa tandingan. Maka dari itu bisa dibayangkan betapa hebatnya kedua kepalan tangannya itu. Namun sebagai seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian cukup tinggi, To Jin itu tidak menjadi gugup. Dia telah memutar hudnimnya dengan cepat sekali, lingkaran hudnimnya itu melindungi sekujur tubuhnya agar tidak sampai terserang oleh kepalan tangan Sin Kun Butek. Waktu itu Sin Hon hanya menyaksikan dari samping dengan hati berdoa agar gurunya yang bisa memperoleh kemenangan, karena To Jin itu jadi sangat jahat dan telah menyiksa dirinya. Sin Kun Butek dan To Jin itu telah terlibat dalam suatu pertempuran yang seru sekali, masing telah mengeluarkan ilmu simpanan mereka. Si To Jin sendiri dengan memergunakan hudik timnya itu, tampaknya semakin lama semakin gagah, maka tidak mudah buat Sin Kun Butek untuk merubuhkan lawannya. Waktu itu si To Jin juga tidak tinggal diam, dia telah berpikir, si pengemis memang tangguh dan gagah, tetapi, Hmm, coba nanti lihat, apakah aku yang dapat menundukkanmu atau engkau yang bisa merubuhkan diriku. Kepandayan kita hampir berimbang, dan si pengemis hanya menang seurat dariku. Maka jika aku bisa melibatkan dia dengan mempergunakan. Jurus Ban Ho A.I.E., hujan bunga selaksa, tentu aku bisa merubuhkan si pengemis busuk ini. Karena berpikir begitu, tampak si To Jin telah mempergencar serangannya, dengan hudik timnya justru To Jin itu ingin melibat Sin Kun Butek. Sin Kun Butek pun berpikir, kepandayan imam ini tidak berada di sebelah bawahku. Hmm, tampaknya dia tidak mudah untuk dirubuhkan. Sin Kun Butek baru berpikir sampai di situ, justru di saat tersebut dia telah melihat si To Jin merubah kera menyerangnya, sehingga pengemis itu jadi terkejut juga. Dia telah berusaha memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk balas menyerang. Keadaan seperti ini telah membuat si To Jin agak sulit untuk melancarkan serangan yang mengikat si pengemis, karena justru Sin Kun Butek selain mengandalkan lukangnya yang tinggi, juga kedua kakinya melakukan tendangan yang silih berganti, membuat To Jin itu agak repot untuk mengelakkan diri dari serangan itu. Suatu kali Sin Kun Butek melihat ada kesempatan di mana To Jin itu tengah mengangkat hudik timnya, untuk melakukan penyerangan, sedangkan jarak keduanya sangat dekat sekali. Maka ketika si To Jin mengangkat hudik timnya, pertahanan di dadanya terbuka, sehingga membuat Sin Kun Butek jadi girang bukan main. Dia mana mau membuang kesempatan yang ada ini? Dengan mengerahkan tenaga lukangnya di kedua kepalan tangannya, tangan kirinya telah melancarkan serangan ke arah dada, kemudian tangan kanannya dipakai untuk menggempur perut si To Jin. Hebat kesudahannya, karena dengan mengeluarkan suara yang keras, buk-duk dada dan perut To Jin itu kena digempur hebat sekali. Begitu terkena serangan si pengemis, To Jin itu mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring, tubuhnya telah terpental keras sekali. Sin Kun Butek telah menghampiri tubuh si To Jin yang tengah terguling di atas tanah itu. Sebetulnya Sin Kun Butek ingin melancarkan serangan lagi, tapi ketika melihat si To Jin merangkak berdiri dan kemudian memuntahkan darah segar sebanyak tiga kali, si pengemis tua silo itu telah membatalkan maksudnya untuk menyerang kepada To Jin itu lagi. Sekarang engkau telah melihat, manusia hidung kerbau seperti engkau tidak dapat menandingi Sin Kun Butek, bukan? Tanda tanya ejeksi pengemis. Waktu itu si To Jin telah berhasil berdiri dengan tubuh yang terhuyung dan dia telah mengawasi Sin Kun Butek dengan sorot metu yang tajam. HMM, aku tidak akan melupakan hadiah ini katanya dengan suara yang agak serak, karena di saat itu si To Jin telah memuntahkan lagi darah segar sebanyak tiga kali. Sin Kun Butek tertawa lebar. Hem, jika engkau ingin membalas dendam, aku tidak bisa mengatakan apa, tetapi sekarang ini jika memang aku menghendakinya, maka mudah sekali aku membinasakanmu di sini. Muka To Jin itu jadi berubah merah. Aku tidak akan membiarkan engkau berlalu begitu enak, karena tadi engkau telah menghina dan menyiksa muridku. Nah, sekarang kau coba rasakan tanganku ini dan setelah. Berkata begitu, sepasang tangan Sin Kun Butek telah bergerak melancarkan serangan lagi, namun si To Jin yang tengah menoleh melihat serangan Sin Kun Butek, maka dia bisa mengelakannya. Tanpa balas menyerang atau memaki, tampak To Jin itu telah melompat untuk berlalu. Sin Kun Butek telah puas mempermainkan To Jin itu. Sin Hon cepat menghampiri gurunya, di mana Sin Kun Butek telah mempergunakan secari kain untuk membersihkan luka muridnya itu. Kepandaian To Jin itu cukup tinggi, tidak berada di sebelah bawahku, maka jika memang kami bertempur terus, sulit bagiku untuk merubuhkannya. Untung saja tadi To Jin itu melakukan gerakan yang melowongkan pertahanan dadanya, sehingga aku berhasil melancarkan serangan kepadanya dan membuat dia terluka di dalam. Coba kalau To Jin itu berlaku tenang, tentu sulit bagiku untuk merubuhkannya. Siapakah To Jin jahat itu suhu tanya Sin Hon setelah gurunya itu membersihkan noda-noda darah di mukanya. Si pengemis mengangkat bahunya. Aku sendiri baru pertama kali ini melihatnya, entah siapa dia dan berasal dari perguruan mana. Ilmu silatnya cukup hebat karena itu sulit aku menduga dari pintu perguruan mana To Jin itu. Tanda petik. Tetapi To Jin itu jahat sekali, suhu, dia telah menyiksa aku tanpa mengenal kasihan lagi kata Sin Hon kemudian dengan sikap yang manja. Sudahlah, bukankah aku telah membalas kemendongkolanmu itu dengan merobohkan si To Jin hidung kerbawah itu? Bukankah dia pun telah memuntahkan darah segar? Sin Hon mengangguk, Tampaknya anak ini puas melihat gurunya telah berhasil mempermainkan si To Jin. Waktu itu tampak cuaca mulai menjelang lohor, dari balik bajunya yang penuh tambalan itu si pengemis telah mengeluarkan dua potong ayam panggang dan beberapa macam kue dan sayur lainnya. Guru dan murid itu segera mengisi perut. Sin Kun Butek mengajak Sin Hon melanjutkan perjalanannya lagi setelah beristirahat. Kita akan pergi ke Kang Lam, daerah itu merupakan daerah yang sangat permai, dan penuh kelembutan sebab udara di selatan itu sangat baik dan tanahnya subur. Tahukah engkau, karena kagumnya, beberapa orang pujangga telah menulis syair yang bunyinya sebagai berikut, Kang Lam merupakan sorganya dunia dari kata itu saja engkau sudah bisa membayangkan betapa indahnya Kang Lam. Sin Hon girang bukan main, dia sampai minepuk tangan beberapa kali. Tentu di sana aku bisa bermain sepuas hati tanda seru kata Sin Hon dengan suara yang riang. Sin Kun Butek tersenyum mendengar perkataan muridnya itu, dia telah berkata perlahan, muridku, walaupun daerah di sana indah luar biasa, engkau tidak bisa bermain saja, latihan ilmu silatmu harus ditekuni agar engkau bisa menguasainya dengan baik. Ya, Te Chu juga selalu akan mengingat dan menyimpan semua nasihat suhu, tetapi dengan berada di daerah yang permai seperti Kang Lam, berarti aku bisa menyaksikan keindahan yang menakjubkan mengenai latihan ilmu silat seperti suhu liat sendiri, bukankah aku tidak pernah lalai? Kembali Sin Kun Butek tersenyum sabar, dia telah mengusap kepala Sin Hon dengan penuh kasih sayang. Setelah beristirahat lagi sejenak, si pengemis melompat berdiri katanya, mari kita berangkat. Sin Hon juga telah bangun berdiri, tetapi baru saja mereka ingin mengayunkan langkah kakinya, tiba metu Sin Hon telah terpentang lebar. Begitu juga dengan burunya, Sin Kun Butek Loping Kang, yang matanya telah terbuka lebar, mengawasi ke suatu tempat di bawah pohon. Ternyata di bawah pohon itu terdapat segerombolan ular yang berukuran tidak menentu, ada yang panjang dan ada yang pendek, warnanya juga bermacam, ada yang hijau, ada pula yang merah dan coklat. Jumlah ular itu sekitar 100 ekor tengah menggeleser di tanah, lidah ular itu terjulur keluar dan mereka mendesis dengan suara yang menakutkan sekali. Aneh sekali kata Sin Kun Butek Loping Kang dengan suara tertahan. Dari mana saja ular itu yang terdiri dari berbagai jenis yang mengherankan sekali justru mereka bisa berkumpul menjadi satu seperti itu Sin Kun Butek tidak bisa melanjutkan perkataannya, karena ular itu telah menggeleser menghampiri ke arah mereka. Mari kita pergi ajak Sin Kun Butek yang ingin menjauhi ular itu. Binatang melata seperti itu tidak perlu kita lawan, walaupun kepandayan kita tinggi dan tingkat kita sempurna, tetapi jika harus menghadapi ular berjumlah begitu besar, bagaimana kita bisa menghindarkan diri? Sin Han hanya menurut saja ajakan burunya, memang anak ini tengah ketakutan dan jijik melihat ular yang jumlahnya banyak sekali. Tetapi waktu mereka baru memutar tubuh berjalan empat langkah, dari arah depan mereka mendatangi segerombolan ular berbagai jenis itu. Jadi tegasnya mereka seperti terkurung oleh barisan ular itu. Waktu Sin Han dan Sin Kun Butek menoleh lagi ke arah lainnya, di dua tempat kiri dan kanan mereka juga tampak barisan ular yang menyeramkan sekali dan tengah menggelesar mendatangi ke arah Sin Kun Butek dan Sin Han. Sin Han jadi ketakutan bukan main melihat jumlah ular yang demikian banyak, dia sampai mendekati gurunya, seperti ingin meminta perlindungan. Sin Kun Butek sendiri jadi bingung untuk menghadapi barisan ular seperti itu, karena jika memang dia mempergunakan ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya, tidak nantinya dia bisa melompat sampai enam atau tujuh. Pembak Sedangkan jumlah ular itu sangat banyak dan berbaris panjang sekali, sampai belasan tombak. Sin Kun Butek jadi mengeluh. Dia memang gagah dan memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi menghadapi barisan ular ini ternyata dia tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dia pun jijik bukan main. Barisan ular itu telah mendatangi semakin dekat, sehingga Sin Kun Butek dan muridnya telah terkurung oleh barisan ular itu. Tetapi waktu ular itu sedang mengurung Sin Hon dan Sin Kun Butek dalam bentuk lingkaran satu tombak, tiba di tengah udara lewat sepasang burung merpati, yang mengeluarkan suara pekek yang beruntun. Melihat burung merpati itu, muka Sin Kun Butek jadi berubah. Siang Niaw Pek Sian berseru Sin Hon dengan suara tersendat, karena dia mengetahui dengan adanya sepasang burung merpati itu, berarti hadir juga Siang Niaw Pek Sian majikan burung itu. Sin Kun Butek juga telah berpikir, menghadapi ular ini saja sudah sulit karena ular ini tampaknya terlatih sekali. Entah siapa pemiliknya. Dan sekarang ditambah pula dengan munculnya Siang Niaw Pek Sian, tentu keadaan jadi lebih rumit. Suara pekek burung merpati itu telah menyebabkan ular yang ada di sekitar tempat itu mengangkat kepalanya dengan lidah terjulur, tampaknya binatang melata ini tengah menghadapi sesuatu yang dihormatinya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar samar suara pekehkan dan di saat itu pula Sin Kun Butek dan Sin Hon jadi memandang sekelilingnya, karena orang yang mengeluarkan suara pekehkan yang menyerupai suara tertawa dan menangis itu, semakin lama semakin dekat. Sin Kun Butek tahu, bahwa yang mengeluarkan suara pekehkan itu tidak lain daripada tokoh iblis Siang Niaw Pek Sian. Tetapi sebegitu jauh, belum terlihat orangnya. Ular yang jumlahnya ribuan ekor itu, ketika mendengar suara pekek yang menyeramkan itu, telah menundukkan kepalanya masing, sikap ular itu seperti juga tengah menantikan munculnya orang yang mengeluarkan pekehkan itu, untuk memberi hormat. Kedua burung merpati putih yang bulunya halus dan indah itu, telah menukik dengan serentak, menyambar seekor ular yang berukuran tidak begitu besar. Ular yang disambar oleh burung merpati itu sama sekali tidak meronta atau mengeluarkan desiran, hanya berdiam diri saja. Kedua burung merpati itu telah terbang tinggi kembali, mereka telah menarik tubuh ular itu, maka putuslah tubuh ular itu. Kedua burung merpati itu terbang lagi ke bawah dan berdiri di sebuah batu yang cukup besar, lalu mematuki ular tersebut, untuk dijadikan santapan mereka. Melihat itu Sin Hon dan Sin Kun Butek telah memandang heran, karena mereka tidak mengerti mengapa ular beracun seperti itu bisa tunduk dan diam saja dibinasakan oleh kedua burung merpati itu. Sehingga perasaan ngeri telah meliputi hati Sin Hon, dan begitu juga dengan Sin Kun Butek. Pengemis tua ini juga terkejut sekali, tetapi dia bisa mempertahankan dirinya untuk menindih perasaan ngerinya terhadap ribuan ekor ular itu. Bahkan Sin Kun Butek ingin melihat perkembangan selanjutnya. Untuk keluar dari lingkaran barisan ular itu, jelas mereka tidak bisa. Tetapi untuk berdiam diri saja juga tidak bisa. Dengan cepat Sin Kun Butek berpikir untuk mencari jalan keluar. Waktu itu, suara pekek yang menyeramkan dari Siang Niao Peksian telah terdengar lebih keras lagi. Dan tidak lama kemudian muncullah orang tersebut, Siang Niao Peksian yang memiliki metode dan muka menyeramkan. Waktu sampai di tempat itu, Siang Niao Peksian telah melihat Sin Kun Butek dan muridnya, maka Siang Niao Peksian mengeluarkan suara yang mengejek, katanya dengan suara yang tawar, kita rupanya berjodoh, sekarang kita telah bertemu lagi. Dan setelah berkata begitu, Siang Niao Peksian tertawa bergelak, dia mengayunkan kakinya untuk melangkah memasuki gelanggang di mana barisan ular itu memenuhi tanpa terdapat lowongan sedikit pun juga. Tetapi anehnya waktu Siang Niao Peksian melangkah masuk melewati barisan ular itu justru ular itu yang menyingkir ke samping. Sin Kun Butek telah menyahuti, memang tidak pernah kusangka bahwa dunia ini terlalu sempit, sehingga kita bisa saling bertemu lagi. Hem, kalian lihat bukan barisan ular. Ular itu adalah mainan istriku, jika mainanku adalah burung merpati itu, yang patuh terhadap setiap perintahku. Justru istriku itu memelihara ular sebanyak ini untuk membantu aku, agar burung merpati ku tidak kelaparan setiap hari burung merpati itu bisa makan daging ular. Kembali Siang Niao Peksian telah tertawa bergelak lagi. Sin Kun Butek tertawa dingin, dia telah berkata, kau memang manusia rendah yang tidak tahu malu. Hem, hal ini membuktikan bahwa engkau mengangkat nama di kalangan kangong bukan mengandalkan kepandayanmu, hanya mengandalkan burung merpatimu dan ular itu. Siang Niao Peksian jadi gusar bukan main, dia telah mengeluarkan suara seruan yang keras sekali. Seruan mana telah membuat Sin Kun Butek dan Sin Hon merasakan telinga mereka seperti tuli. Jika Sin Kun Butek dapat mempertahankan getaran suara itu dengan menyalurkan tenaga dalamnya, justru Sin Hon yang masih memiliki kepandayan rendah, telah rubuh terguling. Sin Kun Butek menjadi kaget, cepat dia berjongkok untuk membangunkan muridnya itu. Dia juga telah menotok beberapa jalan darah di tubuh Sin Hon, sehingga muridnya itu telah sadar kembali. Siang Niao Peksian membiarkan Sin Kun Butek menolongi muridnya, tetapi di saat itu, dia pun tidak hentinya mengeluarkan suara pekihkan yang sangat keras, yang disertai dengan kekuatan tenaga lewekangnya. Begitu tersadar, Sin Hon pingsan lagi karena getaran suara yang sangat kuat dari Siang Niao Peksian. Sin Kun Butek jadi tambah mendongkol, dia sampai memakai Siang Niao Peksian, hatinya juga telah berpikir, biarlah Sin Hon pingsan dahulu, aku harus menghadapi manusia berhati serigala ini. Tanda petik. Maka dari itu Sin Kun Butek meletakkan tubuh muridnya di tanah, sedangkan dia sendiri telah melompat berdiri dengan muka memancarkan kegusaran yang sangat. Siang Niao Peksian seru Sin Kun Butek dengan suara yang mengandung kegusaran. Engkau keterlaluan sekali. Tanda seru. Janganlah engkau melakukan perbuatan licik dengan meminjam tenaga sehir maupun binatang melata itu jika. Memang benar Ho Han, tentu engkau akan menghadapi aku dengan ilmu silatmu. Siang Niao Peksian berhenti memekik, dengan muka yang sangat merah seperti kepiting direbus, sebab dia agusar sekali, di saat itulah dia telah berkata dengan suara yang mengandung hawa pembunuhan, pengemis bau, engkau tidak perlu banyak bicara katanya kemudian, jika memang engkau merasakan aku bermain licik, aku persilahkan engkau menyerang aku, kita akan mengadu kepandayan secara jujur, agar hatimu puas. Lo Ping Kang tertawa dingin, dia telah berkata dengan suara yang tawar, baik, baik. Tetapi janji seorang Ho Han sama seperti seekor kuda yang telah dipecut lari engkau tidak. Bisa memengkiri lagi katamu tanda seru. Nah, sekarang perintahkan ular itu untuk pergi agar kita bisa bertempur lebih leluasa. Siang Niao Peksian tertawa mengejek mendengar perkataan si pengemis tua silo itu. Ular itu dipelihara istriku, maka mana aku bisa perintahkan ular itu untuk pergi? Terlebih lagi burung merpatiku itu belum makan kenyang. Biarlah kita bertempur. Di sini saja. Mendengar perkataan Siang Niao Peksian, Lo Ping Kang masih ragu, dia telah mengawasi ke arah barisan ular yang tengah berjajar itu. Kenapa? Apakah engkau khawatir kalau nanti setelah aku terdesak olohmu? Benar. Tepat sekali kata Sien Kun Butek kemudian dengan suara yang ragu. Hem, aku tidak akan sehina itu kata Siang Niao Peksian dengan marah. Aku pun mengetahui, dengan memiliki kepandayan seperti engkau sekarang ini, tidak lebih dari sepuluh jurus engkau telah dapat dirubuhkan. Baiklah, kata Sien Kun Butek sambil tertawa kecil mengejek. Marilah buktikan perkataan itu. Siang Niao Peksian gusar bukan main, dia telah mengeluarkan suara pekihkan dengan bola metu yang berubah menjadi merah. Sien Kun Butek tidak berani menatap metu Siang Niao Peksian, yang seperti mengandung kekuatan gaib. Maka dari itu, sambil melirik, dia hanya memandang bagian tubuh lawannya yang sangat berbahaya. Sien Kun Butek juga menyadari sekali saja dia terjatuh dalam lingkaran metu Siang Niao Peksian, miscaya dirinya akan terjatuh dalam cengkeraman Siang Niao Peksian. Keadaan seperti ini telah membuat Sien Kun Butek jadi berlaku hati sekali, karena Siang Niao Peksian telah berusaha beberapa kali untuk menguasai lawannya dengan kekuatan ilmu hitamnya, semacam ilmu gaib. Namun, disebabkan Sien Kun Butek memang bukannya seorang yang lemah, dia dapat menghadapinya dengan berusaha menenangkan dirinya sebisa mungkin. Rupanya Siang Niao Peksian mendongkol dan penasaran sekali melihat Sien Kun Butek bisa bertahan demikian lama. Sedangkan saat ini telah berlangsung delapan jurus gerakan, hanya sisa dua jurus lagi bagi Siang Niao Peksian untuk merubuhkan lawannya. Ayo keluar semua kepandayanmu, aku tidak percaya engkau bisa merubuhkan aku dengan mengandalkan sepuluh jurus saja, kata Sien Kun Butek dengan suara yang bengis sekali sambil tetap waspada terhadap serangan Siang Niao Peksian yang aneh gerakannya. Tetapi Siang Niao Peksian juga memiliki kepandayan yang luar biasa, maka dalam keadaan terdesak dan terjepit seperti itu, cepat sekali Siang Niao Peksian menangkis dengan mendorong telapak tangan Sien Kun Butek. Ketika tangan mereka saling bentur satu dengan yang lainnya, Siang Niao Peksian telah mengeluarkan suara pekihkan yang sangat keras sekali. Tapi suara teriakan yang dikeluarkan oleh Siang Niao Peksian tidak bisa merubuhkan Sien Kun Butek, walaupun suara itu memiliki getaran lewekang yang kuat sekali, karena Sien Kun Butek telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk menutup pendengarannya. Kedua tangannya telah ditarik pulang sambil melompat mundur satu langkah ke belakang.